Jadi bicara soal surya nih, iya 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 Ini katanya mas Jerome suka banget makan makanan ini Oh iya Ngapain bawa-bawa babi? Kucing Kucing berhubungan dengan si Katanya Jerome dijuluki fansnya kucing gendut ke mana? Masa sih? Kucing gemuk Sempat-sempat Kenapa? Karena kelakuannya kayak kucing mungkin ya Oh kelakuannya kayak kucing Oh bilang dong kalo begitu Kucing kan suka dielus-elusin Ken Lo sama ambil foto? Bukan Ini Jerome Kok lo kasih foto Tulus? Lo emang dia sering disama-sama nama Tulus? Emang iya? Bener banget Dari mana samanya perasaan beda Apa aja yang disamain maksudnya? Dari raut mukanya Oh kemiripan gitu Nah terus aku pernah sekali dateng ke konsernya Bang Tulus Aku mikir Loh kok ada aku disitu? Lu pun juga menyadari itu Aku kayak Wih mirip banget Kayak Akhirnya lu yang nyanyi Tulus yang ditolak Enggak dong Sakisnya nih Ya gitu Mirip banget Tapi gak pernah ketemu Gapernah foto bareng gak pernah Nah ini Mas Jerome katanya juga Kan jago banget matematikanya tadi komandan Iya 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 betul Oh dia mah kalo dihitung-hitungan di luar kepala dia Nah makanya dia pengen banget jadi menteri pendidikan komandan Oh ini Nah kalo ada foto kayak gini Tadi mana komandan tadi fotonya? Mohon izin Yang mana? Foto tulus nah Foto tulus Kalau menurut Jerome kalo kayak gini Nih Artinya apa? Pak Nadiem kerjanya tulus gak? Tulus dong Kan itu pertanya Iya kotanya Aman lah Iya Kan bisa aja jawabannya enggak ya Dan juga jawabannya iya Tapi kenapa lu terinspirasi dari sosok Pak Nadiem Atau memang dari dulu cita-citanya jadi menteri pendidikan? Dari dulu pingin Kenapa? Awalnya itu cuma mau anti mainstream aja Oke Jadi pas SD itu kan Biasanya dokter Ya pilot Terus aku pingin beda aja apa ya gitu Terus suatu hari aku baca koran Tentang kondisi pendidikan di Indonesia Oke Terus ada ya Disitu aku baca ada menteri pendidikan dan sebagainya Wah seru nih jadi menteri pendidikan gitu Jadi awalnya tuh asal ceplos Awalnya asal ceplos dulu Dan anti mainstream Karena udah banyak ya Pilot Kalo masih kecil pengen jadi apa? Pengen jadi pilot Pengen jadi apa? Pengen jadi dokter Udah biasa ya Ada temen saya tuh Mau jadi apa kamu? Psikopat Gitu Mana anti mainstream Peran kali ke mana? Peran itu ya Peran kali itu Aktor 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 Asal Asal ngomong aja nih orang Orang begini suka ngomong coba-coba dia bongong sendiri Tapi itu yang membuat cita-cita itu yang membuat lu belajar-belajar dan belajar Sebenernya Saya bantuin komandan Udah kan nempel Ya maaf Terus menjak aku SMP SMA Makin lama itu jadi bukan cuma segala ceplosan Jadi kayak Oh Semakin sadar Ternyata pendidikan itu sepenting itu Betul memang penting Untuk mengubah Atau memajukan suatu bangsa Tapi kenapa di matematika akhirnya lu menemukan passion lu? Emang dari lu suka matematika juga sih?